Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di podcast REN Podcast yang memperoleh kajian keislaman yang konteksual dan kontemporer Dan di episode kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita Soal filosofi sholat Dan pertanyaan yang akan kita jadikan pemantik Sebagaimana disinggung di pertemuan atau di episode sebelumnya Adalah soal khusyuh Bahwa sholat itu berat kecuali bagi yang khusyuh Bahwa sholat itu akan optimal jika kita khusyuh Lantas pertanyaannya apa sebetulnya khusyuh dan bagaimana cara mengupayakannya Tentu saja sudah banyak yang membahas soal khusyuh Maka dalam filosofi sholat saya mencoba mengaitkan khusyuh dengan terma Yang mungkin juga teman-teman sudah lebih familiar dan lebih terbiasa mendengar Terutama beberapa tahun kebelakang Dan terma tersebut adalah mindfulness Apakah hubungannya antara khusyuh dengan mindfulness Kita akan mendiskusikannya di episode kali ini Dan saya ingin memulai pendiskusian tersebut dengan menceritakan standpoint saya Bahwa bagi saya mindfulness itu khusyuh Dan bahwa dengan demikian sholat memiliki aspek meditatif Yang dengan aspek tersebut dapat memunculkan sikap atau karakter keterampilan mindful di dalam hati kita Kita akan mulai dengan melihat korelasi tersebut dengan menghadirkan apa sebetulnya mindfulness secara definisi Ini saya ambil dari websitenya mindful.org Yang mana mindfulness itu adalah The basic human ability to be fully present Aware of where we are and what we are doing And not overly reactive or overwhelmed by what's going on around us Dan kalau misalkan kita lihat definisi panjang ini Kita bisa melihat ada dua indikator setidaknya Yang pertama adalah fully present Sepenuhnya hadir Dan awareness atau kesadaran Sehingga dengan demikian Mindfulness dapat setara dengan khusyuh Karena khusyuh juga menurut saya juga bermakna Hadir sepenuhnya dan sadar sepenuhnya pada Exact moment di mana dia sedang berada Bahwa dia Bahwa ada hal-hal lain yang dia pikirkan betul Tapi hal-hal yang lain yang dia pikirkan tidak masuk di panggung utama Karena panggung utama di dalam benak dia Hanya pada apa yang sedang dia lakukan pada momen tersebut Hadir, sadar sepenuhnya terhadap apa yang dia lakukan Dan khusyuh bagi saya juga adalah seperti itu Dimana dalam khusyuh Kita diajarkan untuk fokus pada One step at a moment gitu One step at a time Jadi hanya satu langkah di waktu itu Walaupun dia sadar ada langkah-langkah lain yang perlu dia lakukan Tapi dia fokus Pada langkah yang mesti dilakukan di momentum tersebut Di waktu tersebut Dan ini saya kira yang menghubungkan antara mindfulness dengan khusyuh Nah berikutnya kita akan coba melihat lagi Hubungan antara mindfulness dengan khusyuh Dengan melihat manfaat mindfulness Manfaat menjadi mindful Dan bagaimana cara yang biasa dilakukan Oleh para pegiat atau praktisi mindfulness Untuk melatih agar hati kita menjadi Atau pikiran kita menjadi mindful Pertama manfaat mindfulness Yang saya biasa dengar adalah Bagaimana kita bisa merespon sesuatu Secara efektif dan bukan reaktif Artinya ada jeda Di antara stimulus Dan di antara respon kita Sehingga dengan jeda tersebut Kita bisa mengatur respon kita Agar respon kita ini menjadi efektif Dan bukan respon overreaktif Yang justru malah menambah persoalan Dan kita hari ini Di dunia modern yang sangat cepat perubahannya Selalu mendapatkan banyak Stimulus-stimulus Yang kadang-kadang memancing kita Untuk merespon secara overreaktif Yang jika kita merespon secara overreaktif Biasanya berujung permohonan maaf Karena kita merasa Keliru, tidak mindful Dalam mengambil keputusan Mindfulness Melatih kita mengatur jeda Sehingga kemudian kita bisa memilah Respon terbaik untuk stimulus yang muncul Semakin mindfulness dilatih Semakin jeda yang dibutuhkan Semakin cepat Sehingga seolah-olah Kita merespon cepat Padahal dalam respon itu Ada proses panjang dan jeda yang jelas Sehingga tidak reaktif Bentuk respon kita Tapi efektif Yang kedua adalah Soal ketenangan Ketidak panikan Dan tidak overwhelm Menjadi pribadi yang mindful Berarti menyadari bahwa Dia punya aktivitas yang panjang Aktivitas yang banyak Kedulis yang berlapis-lapis halamannya Target yang belum tercapai Yang bertumpuk dan seterusnya Tapi dia tenang melaksanakan Step by step One step at the moment Dia tahu banyak-banyak kerjaan Yang harus dikerjakan Tapi dia tenang melakukan Satu demi satu Sehingga dia tidak panik Dengan ketenangan itu Setiap pekerjaan bisa selesai dengan optimal Tanpa dia merasa overwhelm Atau merasa tertekan Merasa letih secara emosional Dan seterusnya Dia tidak panik Yang kalau panik Justru malah membuat kerjaan Tidak beres Dan bertambah kepanikan Dan seterusnya Yang bertambah parah Semakin lama Seperti bola salju Dan dengan ketenangan ini Tidak burn out juga Tidak merasa Meledak gitu ya Kita tenang Walaupun pekerjaan kita banyak Walaupun nanti banyak target Yang belum selesai Dengan ketenangan itu Semua prosesnya menjadi Lebih lancar Kita pikirkan gitu Dan kita kerjakan Dan agar kita memiliki Dua hal ini Sebagai manfaat dari mindfulness Banyak kemudian Yang menyarankan Agar kita melakukan meditasi Yang secara Umum Sederhana Saya terjemahkan Sebagai proses Untuk mengolah rasa Mengatur Atau mengolah nafas Dan mengatur Jedak Sehingga dengan proses kita Mengolah rasa Dan mengolah nafas Kita bisa melatih Kesadaran Untuk fully aware Pada momen present Momen saat ini Dan dengan hal tersebut Kita bisa melatih Ketenangan Dan bisa mengatur Atau melatih jeda Ketika kita Mencoba Merespon stimulus Yang muncul Sehingga tidak reaktif Sifatnya Nah bagaimana Konteks kedua hal ini Manfaat mindfulness Dan cara Agar menjadi mindful Ini berhubungan Dengan khusyuk Saya melihat Dalam proses khusyuk Dan berhubungan dengan Kenapa Kemudian saya meyakininya Sebagai Apa ya Beririsan dengan mindfulness Kita Saya mau mencoba Melihat pertamanya Pertama dengan Dalam konteks Strategi Intervensi Dan kemudian output Nanti kita akan memutuskan Apakah ada irisan Atau tidak Ketika berbicara dengan Ketika berbicara soal Strategi intervensi Di dalam Solat Itu ada Rukun tertib Rukun tertib ini Secara harfiah Dimanai sebagai Satu aktivitas Tidak boleh Dilakukan secara Acak Tetapi harus Sekuensial Harus berurutan Sesuai dengan Urutan pada Rukun solat Sehingga semuanya Tertib Nah walaupun Tertib Kadang-kadang Dimanai sebagai Cara agar Solat Tidak Acak-acakan Tetapi kita juga Bisa melihat Rukun tertib ini Menekankan pada Aspek kesadaran Bahwa Untuk melakukan Solat Ada step by step Yang harus dilakukan Setiap stepnya Itu ada Waktunya masing-masing Gak bisa sekaligus Semuanya Sesibuk Apapun kita Tetap harus pertama Bersuci dulu Kemudian Misalkan Mengenakan baju yang rapi Menutup aurat Nia Takbiratul ikhram Dan seterusnya Hingga kemudian Menutupnya dengan Salam Setiap proses Setiap rukun Harus dilaksanakan Setelah tertib One step At a time Outputnya adalah Kita tahu bahwa Dalam pekerjaan Atau to-do list Kita yang banyak Itu pasti ada Yang bisa kita Prioritaskan Kita dahulukan Sehingga Hal-hal lain Yang mungkin Harus kita kerjakan Tapi tidak terlalu Mendesak Bisa kita tunda di belakang Dengan demikian Kita tidak Tidak akan menjadi Overwhelm Karena kita tahu Kita mengerjakannya Secara sekwensial Berdasarkan prioritas Dan kalau Ngobrol prioritas Kalau bagi saya ini Ada empat Kategori Ada penting Mendesak Ada tidak penting Tapi mendesak Ada penting Tapi tidak mendesak Dan ada yang Tidak penting Dan tidak mendesak Dan yang perlu Diberahulukan adalah Yang penting Dan mendesak Kemudian yang Tidak penting Tapi mendesak Itu yang menurut saya Yang perlu didahulukan Yang paling akhir Tentu saja Yang tidak penting Dan tidak mendesak Itu kalau perlu Dihilangkan saja Kemudian yang kedua Ada Saktah Di dalam sholat itu Ada jeda Di antara Perpindahan Aktivitas Sholat Misalkan Ketika kita Takbiratul ikhram Kita Dianjurkan Untuk mengambil Jeda Beberapa jenak Sebelum kita Melanjutkan Dengan membaca Doang iftidah Setelah doang iftidah Kita dianjurkan Untuk mengambil jeda Beberapa jenak Sebelum al-fatihah Dan seterusnya Ketika Ruku Sebelum Membaca Doa ruku Kita Dianjurkan Mengambil jeda Beberapa jenak I tidak juga sama Sujud juga sama Tahiyat juga sama Atau tashahud Dan kemudian Salam juga Sama Dan saktah Ini Atau jeda Ini Di antara Aktivitas-aktivitas Sholat Di antara Rukun-rukun Dan sunnah Dalam sholat Ini sebetulnya Melatih tadi Melatih kita Untuk mengambil Jeda Pada segala sesuatu Sehingga kita Tidak menjadi Kreatif Tapi justru Malah efektif Dan selain Saktah Ada juga yang disebut Dengan tumaninah Kalau saktah Di antara Aktivitas Di dalam sholat Kalau tumaninah Di dalam Aktivitas tersebut Maka ada ulama Yang menggabungkan Tumaninah Dengan rukun Ada yang memisahkannya Karena memang Tumaninah Melekat di dalam Rukun-rukun Ruku ada Tumaninahnya Tumaninah tersebut Melekat di dalam Ruku Iktidal juga demikian Sujud juga demikian Tashahud juga demikian Maka ada yang Memisahkan Dan ada yang Menggabungkan Tumaninah ini Secara harfiah Kan ini berhubungan Juga masih satu kata Dengan Takmainul kulut Yang artinya Jujudalah Ketenangan Nah Tumaninah Menlatih kita Untuk tidak panik Untuk riding the wave Untuk tenang Kita tahu bahwa Sholat ada banyak Aktivitasnya Tapi kita menikmati Setiap aktivitas Di dalam sholat Sehingga kita Tumaninah Di dalam aktivitas tersebut Kalau kita Kaitkan dengan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan kita Kita tahu Ada 10 To-do list Tapi kita Tumaninah Di setiap Melaksanakan Item To-do list tersebut Ketika Ketika mengerjakan Ketika saya Misalkan Ketika saya Bikin materinya Saya Tumaninah Bikin materinya Saya Tenang Saya tidak Saya tidak Saya tidak Saya menghilangkan Godaan Untuk terburu-buru Pengen tapping Ketika tapping Saya menghilangkan Godaan Untuk buru-buru Menyelesaikan semuanya Saya menikmati Setiap episodenya Menikmati Setiap bagiannya Walaupun saya tahu Setelah ini ada Pekerjaan lain Yang menunggu Dengan Latihan Tumaninah Tadi Sesibuk Apapun Sepadat Apapun Kita Dilatih Untuk menikmati Setiap Listnya Sehingga Pekerjaan itu Tidak menghasilkan Atau tidak menghasilkan Stres Atau distres Yang besar Yang semakin banyak Pekerjaannya Semakin stresnya Bertambah besar Alih-alih Kita menikmati Setiap proses Pekerjaannya Apalagi Kalau kita Mengulainya Dengan bismillah Dengan niat Dengan orientasi Dan dengan perspektif Rahman rohimnya Allah Insya Allah Semakin Tumaninah Karena kita tahu Kita Melakukan sesuatu Dengan tujuan yang jelas Dengan orientasi yang jelas Dan seperti apapun Kita melaksanakannya Dengan Tumaninah Satu demi satu Sehingga tidak panik Kemudian Yang terakhir Adalah doa Dan ayatnya Sebagai mantra Atau obat Saya memahami meditasi Sebagai sebuah aktivitas Yang kadang-kadang Selain olah nafas Juga kadang-kadang Mengucapkan Sesuatu Sebagai mantra Ini bisa jadi keliru Bisa jadi benar Saya kurang Tahu Tapi kalau dalam konteks Sholat Saya melihat Doa Dan ayat Yang kita baca Mulai dari Takbir Doa iftidah Apalagi dalam Al-Fatihah Dalam surat Dalam doa ruku Doa itidah Doa sujud Dalam tahiyah Dan seterusnya Itu semua Itu semua yang kita ucapkan Berulang setidaknya Dalam sholat Menjadi mantra Menjadi obat Yang kalau kita Maknai Dan kita baca Secara mindful Secara fushu Secara sadar Saat membacanya Dan kita pahami artinya Itu akan menjadi obat Bagi Hati kita Dan Ini juga berhubungan Dengan bagaimana Allah mensyifati Al-Quran Yang kita baca Minimal Al-Fatihah Dan sunnahnya Dengan surah Sebagai Bahwa Al-Quran itu adalah Obat Dan rahmat Bagi Umat Islam Yang membacanya Sehingga Ketika kita membacanya Dia menjadi obat Menjadi Rahmat Yang obat itu Terutama berhubungan Dengan hati Yang Outcome-nya adalah Ketenangan Atau Tatmainul Dan ini berhubungan Dengan zikir Atau Proses mengingat Allah Yang proses itu Juga bisa kita lakukan Melalui Mengekspresian Doa-doa Entah itu Yudhita Entah itu Tasbih Doa sujud Dan seterusnya Yang Al-Bizikir Lai Tatmainul Kulub Semua doa Dan semua ayat Outcome-nya adalah Tatmainul Kulub Atau Hati menjadi Tenang Kalau melihat ini Saya kira Sholat justru malah Menjadi perangkap Yang lengkap Kalau teman-teman Ingin melatih Mindfulness Atau teman-teman Ingin menjadi Mindful Caranya adalah Terutama Dengan Menyadari Atau Dengan Hadir Pada setiap Momen Di dalam Sholat Dan kemudian Memaknai Dari empat Aspek ini Di dalam Sholat Sebagai bagian Dari latihan Untuk kita Memiliki Kemampuan Karakter Mindful Atau Mindfulness Yang outputnya Adalah Kita Tidak Panikan Kita Tenang Kita Merespon Secara efektif Dan bukan Reaktif Itu Itu saja Itu saja Mungkin Untuk Episode Kali ini Tentang Khushu Dan Mindfulness Semoga Menambah Menjadi Wacana Baru Dan Pembahasan Baru Dan Ada Manfaatnya Terutama Bagi Teman-teman Yang Yang Merasakan Tekanan Yang besar Entah Itu Di Dunia Kerja Maupun Di Lingkungan Masing-masing Sehingga Sholat Setidak-tidaknya Dapat Dirasai Sebagai Proses Latihan Untuk Menjadi Fribadi Yang Mindful Sehingga Setelah Sholat Hatinya Menjadi Tenang Sehingga Menjadi Sholat Responnya Menjadi Efektif Dan Bukan Reaktif Berikutnya Masih Berhubungan Dengan Tenang Kita Akan Mendiskusikan Soal Zikir Setelah Sholat Terutama Yang Zikir Ini Sebagai Materi Saya Kutip Akan Berout Atau Menghasilkan Tatma Inul Bulub Atau Hati Yang Tenang Kenapa Bisa Begitu Kita Akan Membicarakannya Ngobrolin Hal tersebut Di episode Yang datang Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Wra.